Ya Habibiyah Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita ini mampu atau kita tidak mampu. Kita ini serius atau kita tidak serius. Dengan diuji, lana beluannakum. Pasti kami akan menguji kalian. Kenapa mau diuji? Apa Allah tidak tahu hasilnya? Allah tahu hasilnya tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita. Ini loh kamu. Ini loh kamu. Sehingga nanti di hari kiamat kamu tidak ada alasan. Kenapa saya kok dimasukkan neraka umpamanya? Karena kamu tidak sabar. Kamu sadar kan ketika diuji kamu tidak bisa sabar. Ketika diuji kamu durhaka. Nah maka untuk itu ujian itu bukan untuk Allah tahu. Walaupun dalam hadis dalam ayat yang lain tadi itu untuk dilihat oleh Allah mana yang sabar mana yang tidak sabar. Untuk dilihat oleh Allah itu bukan berarti Allah sebelumnya tidak tahu kita ini sabar atau kita tidak sabar. Tapi untuk Allah tunjukkan kepada kita bahwa kita ini sabar dengan ujian atau kita tidak sabar. Karena Allah maha tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi sebelum kita lahir Allah sudah menunjukkan semua itu. Saat ada seorang suami meninggal dunia, punya istri, anak laki-laki, dua dan masih punya ibu. Apakah ibunya itu mendapatkan hak waris juga? Ada beberapa orang yang tidak bisa tidak dapat warisan. Dia pasti dapat. Ayah, ibu, suami, anak, istri. 5 orang ini keadaan apapun dia pasti dapat. Ayah pasti dapat. Si anaknya itu sudah menikah, punya anak, tidak punya, tidak ada masalah. Ayah pasti dapat. Ibu pasti dapat. Si anaknya yang meninggal itu punya istri, punya anak atau tidak. Anaknya, anak kandung ya, baik laki perempuan pasti dapat. Kalau yang mati bapaknya berarti. Kalau anak yang dapat warisan yang mati bapaknya. Istri pasti dapat. Baik suami, berarti yang meninggal suami ya. Suaminya itu punya anak, punya istri lagi, punya ibu, punya bapak, istri pasti dapat. Suami, kalau suami berarti yang meninggal istri. Suami pasti dapat. Baik istri itu punya orang tua, tidak punya orang tua, punya anak dari dia atau punya anak dari yang lain. Pasti dapat. Tinggal sekarang, dapatnya itu berapa? Karena ada yang kalau dia punya anak, dapatnya tidak banyak. Kalau tidak punya anak, dapatnya bisa banyak. Nanti itu kembali kepada pembahasan paroid. Tapi yang jelas, lima manusia ini pasti dia dapat. Lain dengan saudara. Lain dengan paman. Lain dengan kakek. Ini bisa dapat, bisa tidak dapat. Karena pertanyaannya dapat atau tidak. Kalau ibu pasti dapat. Ibu kandung. Tidak. 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 Terima kasih.